Hari ke-65, terapi David hari ke hari semakin berat seperti orang normal. Tinggal tingkatkan terapi otak. Semangat David. Hari ke-65 setelah penganian terhadap dirinya. Hari ini juga adalah hari ke-9, David melakukan perawatan di rumah atau home care. Terapi David hari ini tak seperti hari-hari kemarin. Program terapi David semakin ditingkatkan lebih keras lagi. Alhamdulillah puji Tuhan, ini artinya otot-otot tubuh David sudah jauh lebih kuat. Sehingga mampu menopang berat badannya sendiri saat sesi terapi. Itu terlihat dalam postingan Tante David Taomi Prayogo di unggahan rilih Instagram pribadinya hari ini. Terlihat David menjalani beberapa kegiatan olahraga yang cukup berat. Bahkan, dalam videonya David melakukan gerakan yang orang biasa seperti kita juga akan mengeluh karena sangking beratnya. David melatih otot kaki sekaligus otot perutnya. Meski David nampak kewalahan menjalannya. Namun, ia tetap semangat mengikuti sesi terapi itu dan ia tak lari. Terlihat juga David latihan berjalan menyilang di dalam rumahnya dan hanya dibantu perawat tanpa kursi rodanya. Sungguh di luar dugaan kita semua. Progres David jauh lebih baik hari ke harinya. Benar kata ayah Jonathan, David seperti bayi namun umurnya bertambah setiap hari. Artinya, David membuat progres yang luar biasa di setiap harinya. Sudah dipastikan, Anneli David adalah anak yang dipilih Allah SWT untuk menunjukkan mujizatnya agar semua orang lebih baik lagi menjalani hidupnya masing-masing. Benar-benar anak ajaib. Jika otot-otot David sudah benar-benar kuat, tinggal terapi otaknya yang perlu ditingkatkan. Pelan-pelan aja ya, Fit. Jangan terburu-buru. Pelan juga nanti sembuh kok. Mama-maunnya selalu ada untukmu. Ananda Kristalino David Ozzorah. Jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.